Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat tampilan app drawer di handphone Samsung kalian. Menjadi tampilan baru dengan scroll yang vertikal yang sebelumnya belum bisa kita terapkan di stock launcher bawaan One UI atau bawaan handphone Samsung. Dengan cara di video ini, kalian bisa mendapatkan tampilan baru di bagian app drawer kalian dengan tampilan vertikal tanpa perlu mengganti stock launcher bawaannya. Jadi kalian tetap bisa menggunakan stock launcher bawaan handphone Samsung dengan tampilan app drawer yang vertikal. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara mengubah tampilan app drawernya menjadi vertikal. Untuk hal yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mengaktifkan fitur ini adalah menginstall aplikasi HomeUp. Untuk menginstall aplikasi ini, kalian bisa langsung cek linknya di grup telegram kita atau di deskripsi video ini. Setelah klik di link deskripsi video ini untuk download aplikasi HomeUp, kalian akan dibawa langsung ke browser seperti ini. Kemudian di tampilan browser ini, kalian tinggal scroll saja dan klik di tombol see available download. Kemudian kalian tinggal scroll sedikit dan di bagian download ini, kalian tinggal klik saja icon panah ke bawah ini. Kalau ada iklan, kalian tinggal close saja. Dan di halaman selanjutnya, kalian bisa langsung scroll dan klik di download APK. Kemudian kalian bisa langsung download APK-nya di sini. Atau kalau kalian ingin cepat langsung download APK yang sama dengan yang kita download di video ini, kalian bisa cek langsung di grup telegram kita, kita akan share juga APK dengan versi yang sama. Setelah bahasnya download APK-nya, kalian bisa langsung buka dan install aplikasinya. Di sini kalau kalian sudah install sebelumnya, aplikasi HomeUp akan ada tombol update. Sedangkan kalau kalian baru install pertama kali, di sini akan ada tombol install. Jadi kalian tinggal klik saja tombol install atau update di bagian ini. Kemudian tunggu hingga proses installnya selesai. Setelah selesai, kalian bisa langsung klik done, kemudian close aplikasinya. Kemudian selanjutnya, kita bisa langsung install aplikasi FindLock dari Google Play Store. Fungsi dari aplikasi FindLock ini adalah untuk membuka aplikasi HomeUp yang tadi. Karena aplikasi tadi tidak bisa langsung kita buka melalui AppDrawer. Kalau kita cari melalui AppDrawer, aplikasinya tidak bisa kita temukan. Jadi untuk masuk ke setting aplikasinya, kita harus install dulu aplikasi FindLock ini. Kemudian setelah berhasil menginstall aplikasi FindLock, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Dalam aplikasi FindLock ini, kalian tinggal lihat saja modul yang bernama HomeUp yang sudah kita install tadi. Jadi kalian bisa langsung klik di icon HomeUp, dan sekarang kalian bisa langsung lihat setting untuk mengaktifkan fitur HomeUp ini. Saat kalian baru awal install, biasanya di sini akan non-aktif seperti ini. Dan untuk mengaktifkannya, kalian tinggal klik saja di bagian ini. Dan kemudian kita bisa langsung mengaktifkan fitur baru yang ada di modul HomeUp ini di setting HomeScreen. Kemudian selanjutnya, kita bisa langsung mengaktifkan fitur Vertical Scrolling di bagian AppDrawer dengan masuk ke menu HomeScreen. Di dalam menu HomeScreen, kalian akan menemukan setting yang bernama AppList. Di sini kalian tinggal aktifkan saja yang menu AppList ini. Dan untuk setting fitur AppList ini, kalian bisa klik di tulisan AppList-nya. Tanpa setting apapun, sebenarnya untuk fitur AppList ini sudah langsung aktif di AppDrawer kalian. Tampilannya akan terlihat seperti ini, dan sekarang kita bisa langsung masuk ke beberapa setting yang bisa kita ubah. Untuk kolomnya bisa kita ubah menjadi 4 kolom, 5 kolom, atau 6 kolom. Untuk maksimal 6 kolom akan terlihat seperti ini. Icon-ikonnya akan sangat kecil, dan kalau kalian ingin melihat banyak ikon sekaligus di dalam satu layar, kalian bisa mengaktifkan maksimal hingga 6 kolom seperti ini. Atau kalau kalian ingin tidak terlalu banyak ikon di dalam satu layar, kalian juga bisa mengaktifkan 5 kolom yang akan terlihat seperti ini. Atau kalau kalian ingin tampilan yang standar seperti biasa, kalian bisa aktifkan yang 4 kolom saja. Tampilannya akan terlihat seperti ini. Di fitur AppList ini, kalian bisa melihat ada 2 tutorial yang dijelaskan di sini. Yang scroll during drag ini adalah fungsinya saat kalian ingin memindahkan ikon di bagian AppList. Untuk memindahkan ikon yang ada di bagian AppList ini ke atas atau ke bawahnya, kalian bisa tekan dan tahan di salah satu ikon yang ingin kalian pindahkan seperti ini. Kemudian kalian bisa geser, dan untuk memindahkannya ke bagian atas, kalian bisa menggeser ke bagian panah atasnya seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung letakkan ikonnya sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Dan untuk memindahkannya ke bawah, kalian bisa tekan dan tahan di ikonnya seperti tadi. Kemudian kalian bisa langsung letakkan di panah di bagian bawahnya ini. Kemudian saat posisinya sudah sesuai, kalian bisa langsung letakkan di posisi yang kalian inginkan. Kemudian untuk tips penggunaan kedua yang di bagian bawah ini, yang cara membuat folder dan gabungkan kedua aplikasi ke dalam satu folder, caranya sama seperti biasa di bagian home screen sebelumnya. Kalian bisa langsung tekan dan tahan di ikon yang ingin kalian gabungkan ke ikon yang lain dalam sebuah folder. Kemudian kalian tinggal letakkan saja ikon ini dengan ikon yang ingin kalian gabungkan dalam satu folder seperti ini. Kemudian kalian tinggal lepaskan saja jari kalian dan ikonnya akan langsung bergabung dalam satu folder. Dan untuk memisahkannya dari folder juga sama seperti biasa, seperti di bagian home screen sebelumnya. Kalian bisa klik dan tahan, kemudian drag ke bagian luar app listnya. Dan aplikasinya pun akan langsung kembali seperti sebelumnya. Untuk folder juga sama, kalian bisa klik dan tahan, kemudian posisikan foldernya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk fitur di setting fitur app list ini, kalian juga bisa melihat fitur sort seperti biasa. Untuk pilihan custom, kalian bisa pindah-pindahkan sendiri posisi ikonnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Atau kalau kalian ingin mengurutkan secara alphabetic order, kalian juga bisa pilih sort yang alphabetic order ini. Dan aplikasinya pun akan langsung diurutkan berdasarkan nama aplikasinya. Tetapi sayangnya kalau kalian memilih yang alphabetic order, tampilannya akan sedikit aneh karena akan ada tampilan pemilihan alphabetic di bagian kanannya. Jadi di sini kita pilih yang custom order saja seperti tadi. Kemudian tips yang terakhir, kalian juga bisa menghilangkan nama aplikasi dan juga nama folder di tampilan app drawer maupun di tampilan home screen. Settingnya bisa kalian temukan di aplikasi home app yang tadi. Kalian tinggal buka saja fiturnya di aplikasi home app. Kemudian di sini kalian tinggal buka yang home screen dan pilih yang hide app icon label. Dan meletikkan fitur ini nanti tampilan app drawer dan juga home screen kalian akan menampilkan icon dan juga folder tanpa nama seperti ini. Untuk fitur app list ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya kalian bisa merasakan tampilan dengan fitur vertikal langsung di stock launcher bawaan handphone Samsung tanpa perlu install launcher pihak ketiga lagi. Kalau sebelumnya kalian bisa merasakan fitur ini di launcher-launcher pihak ketiga. Kemudian kelebihan yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan akses cepat untuk aplikasi-aplikasi yang sering kalian buka. Setelah kalian membuka aplikasi kamera, nanti aplikasi kamera ini akan langsung masuk ke Priority App di bagian atasnya. Jadi misalnya kita buka aplikasi kamera dan saat kita keluar dari aplikasinya, di bagian app drawer aplikasi kamera akan langsung masuk ke bagian paling atas. Begitu juga ketika kita buka aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya aplikasi Play Store. Aplikasinya langsung masuk ke bagian Priority App di bagian atas. Jadi aplikasi-aplikasi yang kalian buka terakhir akan langsung masuk ke bagian atas. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi penting yang sering kalian buka, kalian bisa langsung akses dengan mudah di bagian app drawer di bagian atasnya. Kalian bisa lihat aplikasi-aplikasi yang baru saja kita buka akan langsung masuk ke bagian atas. Setelah itu mungkin tampilan ini juga bisa menjadi tampilan yang menarik dan berbeda dari sebelumnya bagi kalian, yang mungkin sudah bosan dengan tampilan app launcher yang biasa yang model geser ke samping. Atau kalian juga bisa memanfaatkan fitur ini untuk produktivitas, supaya kalian bisa melihat tampilannya dengan lebih cepat. Untuk tampilan app list ini, sayangnya karena fitur baru ada beberapa kekurangan yang kita temukan. Untuk yang pertama, misalnya di bagian tampilan bawahnya, terlihat bar hitamnya tidak muncul hingga ke bagian bawahnya ini. Jadi bagian bawahnya ini terlihat terpotong sampai bagian ini saja, padahal layarnya sudah sampai ke bagian pinggir ini. Tetapi biasanya untuk modul-modul terbaru Glock ini akan ada update selanjutnya, yang biasanya akan langsung di fix masalah-masalah seperti ini, sehingga nanti fitur ini bisa langsung kalian gunakan secara lebih maksimal. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda youtube kalian. Kalau kalian ada komentar atau pertanyaan, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau kalian juga bisa tanya langsung di grup telegram kita, atau bisa langsung DM ke instagram kita di ads entertainment. Semoga video ini bermanfaat, see you on the next video. Terima kasih.